Bapak-Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari siapkan hati dan kita bersatu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Siapakah kami di hadapanmu Tuhan? Kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Maka dari itu Tuhan kami hendak membacakan firman. Biarlah firmanmu menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah dari hari ke hari. Dan biarlah kami hidup seturut dengan firmanmu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak-Ibu Saudara mari berdiri untuk membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah drama Korea yang sedang viral di Indonesia saat ini sangat banyak digemari oleh kaum muda-mudi. Bahkan sebagian orang tua pun menonton film tersebut. Drama Korea itu berjudul The World of the Married. Yang menceritakan tentang kisah pasangan suami istri yang awalnya hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya sementara dan akhirnya terjadi perceraian. Mengapa bisa terjadi perceraian? Karena ada sebab dan pasti ada akibat. Akibat paling buruk terjadi pada perkembangan anak. Hal ini pun yang mau disampaikan dalam konteks Jemaat Korintus. Bahwa pada saat itu mereka adalah orang-orang kaya. Tapi nyatanya kehidupan keluarga mereka bermasalah. Masalahnya adalah percabulan yang terjadi di antara mereka. Yakni ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Korintus sangat dikenal sebagai kota yang sangat kaya karena menjadi tempat perdagangan. Dan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan. Bahkan terjadi dosa seksual sehingga kehidupan moral Jemaat Korintus tidak terpuji. Mereka masih terikat dengan tradisi-tradisi lama yaitu penyembahan yang dilakukan terhadap Dewi Afrodite atau Dewi Cinta. Ketika Paulus mendengar bahwa Jemaat Korintus dipenuhi dengan berbagai persoalan moral. Maka ia mengingatkan mereka bahwa bahaya percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus hendak mengatakan demikian. Karena persoalan percabulan telah membuat tubuh menjadi tercemar. Sehingga Paulus memberikan anjuran untuk laki-laki dan perempuan ada baiknya menikah. Tapi bukan berarti yang tidak menikah menjadi hina atau malu dan lainnya. Ayat 7 Paulus mengatakan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas. Yang seorang karunia ini yang lain karunia itu. Artinya bahwa masing-masing orang baik yang menikah maupun yang tidak menikah. Mereka menerima karunia yang khusus dari Allah. Yang sudah menikah belum tentu tidak punya persoalan. Sebaliknya yang tidak menikah belum tentu juga tidak punya persoalan. Yang menikah punya persoalan dan kebahagiaan sendiri. Yang tidak menikah juga punya persoalan dan kebahagiaannya sendiri. Kedua-duanya sama baik dihadapan Allah. Bagi mereka yang menikah, Paulus mengatakan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa konsekuensi dari sebuah perkawinan adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Tanggung jawabnya apa? Suami mengasihi istrinya. Yaitu memenuhi tugas sebagai seorang kepala keluarga yang bekerja untuk kelangsungan hidup istrinya. Dengan kata lain memberikan nafkah. Sebab ada tertulis dalam Ephesus pasal 5 ayat 28 yang mengatakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Inilah dasar hidup suami istri karena perkawinan terjadi atas cinta. Maka dari itu Paulus mau katakan bahwa perkawinan yang sesungguhnya di dalam Kristus adalah seumur hidup. Sehingga tidak ada satu orang pun yang jika sudah menikah harus bercerai. Tapi realitanya terjadi perceraian. Oleh karenanya dalam bacaan kita saat ini mau katakan. Kepada orang-orang yang telah kawin. Aku tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini merupakan sebuah perintah dari Tuhan bagi orang-orang percaya di Korintus. Dan sekaligus untuk kita orang-orang percaya di masa kini. Karena pada saat itu persoalan yang terjadi antara suami istri berujung pada perceraian. Sehingga nasihat Paulus ini mengingatkan cemat Korintus untuk tidak boleh bercerai. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pernyataan ini harus dipahami dengan benar bahwa tidak ada izin yang mengharuskan adanya perceraian. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri tidak menginginkan perceraian dari setiap umatnya yang telah menikah. Sebagaimana Markus pasal 10 ayat 9 mengatakan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan sekalipun terjadi perceraian dengan terpaksa, maka suami atau istri yang bercerai harus hidup sendiri atau sebaliknya kembali hidup bersama. Mengapa perceraian tidak diperbolehkan? Karena perkawinan itu menyatukan dua insan yang berbeda. Dan hal ini sangat serius sebagai Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun diantara suami maupun istri yang melakukan perceraian. Alasannya, kejadian 2 ayat 24 mengatakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka tidak ada alasan apapun yang harus dilakukan oleh suami atau istri untuk bercerai. Karena Alkitab mencatat dalam Malayaki pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan saat ini hendak mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam kamus perkawinan Kristen. Tidak ada istilah perceraian. Karena di saat seseorang menikah, dia tidak hanya berjanji terhadap dirinya sendiri. Dan mempelainya, bahkan keluarganya. Tapi dia juga berjanji dengan Tuhan. Kalau dia mengingkari janjinya, maka dia adalah orang yang tidak tulus. Ketika seseorang menceraikan suami atau istri, sesungguhnya dia sedang melawan Tuhan. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Bahkan menceraikan dirinya dengan Tuhan. Karena perkawinan ini milik Tuhan. Oleh karenanya, tidak ada perceraian dalam keluarga Kristen. Yang ada adalah pengorbanan. Korban perasaan, harga diri, tenaga, pikiran, waktu. Sama seperti Tuhan yang berkorban. Ia dihina, dihujat, dimaki. Tapi ia tetap mengasihi. Karena kasihnya melebihi segala galanya. Maka dari itu, berdamailah dimulai dari diri sendiri. Kemudian dengan Tuhan dan sesama. Berdamai dengan suami maupun istri. Merupakan respon akan kasih Allah untuk menyatukan dua insan yang berbeda. Bahwa Allah menginginkan untuk tidak ada pertengkaran. Melainkan damai. Karena berdamai adalah cara Allah untuk memulihkan kembali hubungan dengannya. Terpujilah Kristus Sang Kepala Geriza. Amin. Terima kasih.